Kota Toleransi Pada penelitian ini terdapat empat variabel yang diukur yaitu regulasi pemerintah kota, tindakan pemerintah, regulasi sosial, dan demografi agama Variabel regulasi pemerintah kota terdiri dari dua indikator yaitu rencana pembangunan dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah daerah dan kebijakan diskriminatif Sementara itu indikator dalam variabel tindakan pemerintah terdiri dari pernyataan dan tindakan nyata dari pejabat kunci terkait peristiwa intoleransi Berikutnya variabel regulasi sosial memiliki indikator seperti peristiwa intoleransi dan dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi Variabel terakhir demografi agama memiliki indikator yang terdiri dari heterogonitas keagaman penduduk dan inklusi sosial keagamaan Tim Liputan, Berita 1, Jakarta Pemirsa Landstock, kali ini kita akan membahas tentang survei setara institut yang merilis kota paling toleran dan terendah seluruh Indonesia Hasilnya kota Singkawang di Kalimantan Barat mendapatkan skor tertinggi kota toleran dan menempatkan Tanjung Balai dengan skor paling rendah Diharapkan dengan survei ini bisa menjadi pemicu bagi kota-kota lain untuk meningkatkan toleransi antarwarga Lalu apa yang menjadi barometer setara institut dalam mengadakan penelitian ini dan bagaimana seharusnya cara pemerintah kota menjaga toleransi antarwarganya Ada narasumber kami di studio, sosiolog Bapak Sigit Rohadi dan juga kita akan berusaha untuk tersambung lewat saluran telepon dengan narasumber berikutnya ada Direktur Eksekutif Setara Institut, Ismail Hasani Ya kita sampai dulu Pak Sigit sudah di studio kami, terima kasih Selamat siang Pak Sigit Selamat siang Pak Sigit Tidak tanya alat ukur apa yang digunakan oleh setara institut Ada Pak Ismail di ujung telepon Pak Ismail selamat siang Selamat siang Bung Carlos Iya Pak Ismail kami kemudian meneropong bahwa setelah kemudian rilis ini diberikan kepada publik lalu ada beberapa tanggapan Salah satunya Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan mempertanyakan alat ukur apa kemudian yang digunakan untuk mengukur Sebuah kota itu toleran atau tidak Jakarta sendiri ada di sekitar 2, sekian poinnya rendah sekali menjadi salah satu yang tidak toleran Mungkin kita bisa cari tahu apa yang menjadi alat ukur Baik, pertama kami ingin sampaikan bahwa studi indexing ini dilakukan untuk yang ketiga kalinya dan untuk tahun ini kita selenggarakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan juga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Seluruh perangkat studi ini kita siapkan bersama-sama sehingga kami dengan sangat terbuka menyampaikan seluruh metodologi yang kita gunakan Yang kedua bahwa ini bukan survei persepsi ya Jadi bukan survei yang mengukur aspirasi masyarakat berdasarkan questionnaire tertentu yang kemudian diambil sampling dari beberapa masyarakat Tetapi indexing kami, kami lakukan dengan menggunakan berbagai macam data Yang pertama kita gunakan ada 4 variable, Bung Carlos ya 4 variable dan 8 indikator 4 variable ini misalnya yang pertama ada regulasi daerah Artinya kami membaca secara questionnaire yang kemudian dikalkulasi sebagai bagian dari proses Mungkin masyarakat saya sendiri juga penasaran dengan konkretnya pertanyaan seperti apa yang bisa ditanyakan kepada responden dalam questionnaire ini Kalau tadi ini tidak punya asar persepsi Dan seobjektif apa bentuk pertanyaan ya Pak Ismail? Ya kita tidak bertanya kepada masyarakat Tetapi kita menilai dokumen ya Menilai dokumen-dokumen yang sudah diproduk Misalnya untuk produk perda-perda diskriminatif Apakah di satu daerah ada perda diskriminatif atau tidak Kita gunakan data dari komunas perempuan yang sudah merilis secara reguler Data-data perda diskriminatif Lalu yang kedua Apakah di suatu daerah ada pelanggaran kebebasan beragama Berkeyakinan kita gunakan data secara institut Yang juga secara reguler melaporkan situasi kondisi kebebasan beragama Itu yang kita skor oleh peneliti kita dan ahli yang kita undang Jadi kita tidak bertanya Tetapi kalau bertanya questionnaire apa yang kita kirim kepada pemerintah daerah Maka kita tanyakan seluruh empat variable Dan saya begitu akan independensi ahli yang dimintai penilaiannya oleh setara institut Dalam hal ini soalnya pemerintah yang diberikan questionnaire Dan juga dokumen-dokumen itu sejauh mana otentik Untuk bisa menjadi objek dari penilaian Anda dari setara institut Ya kalau dokumen-dokumen yang dipunya oleh pemerintah Saya kira semua orang bisa akses Demikian juga data setara institut yang mengukur situasi kebebasan beragama Berdasarkan perspektif asasi manusia Di situ mungkin juga bisa berbeda Lalu komunitas perempuan yang juga memproduk Apa list terda-perda diskriminatif dengan tolak ukur prinsip asasi manusia Ini juga bisa berbeda Tetapi dalam survei saya kira biasa Ini satu yang biasa saja bahwa Kemudian orang-orang mempertanyakan Sepanjang kita sampaikan metodologi yang kita gunakan Maka sebuah survei sosial tetap bisa dipertanggungjawabkan Tapi ini tidak seperti mengenyampingkan pendapat masyarakat Karena ini kota yang didiambi oleh masyarakatnya sendiri Mereka yang merasakan apakah kota mereka sudah cukup toleran atau intoleran begitu Pak Ismail Ya betul Memang tentu saja kami Kalau dalam konteks Jakarta misalnya Kami padar betul Agak sulit ya Karena itu Buat saya Buat kami tim setara institut Kita ingin memastikan bahwa Ini bukan indeks yang semata-mata menilai pemerintah sebenarnya Karena Seluruh elemen kota kita nilai disitu Iya Nanti kita akan cari Pak Ismail maaf saya potong Nanti kita akan cari apa kemudian Justru rilis setara institut ini Dapat meningkatkan semangat kota-kota lain untuk meningkatkan Toleransi mereka Toleransinya apa justru Kemudian apakah ini justru mendiskreditkan Tadi dikatakan tidak mendiskreditkan pemerintah Kita akan bahas bersama Pak Sigit Nanti di studio Dan juga Pak Ismail Usai juda pemisah tetaplah bersama kami Di Lansok Terima kasih atas dukungan Anda